Pemerintah Kota Sungai Penuh Senin kemarin menyerahkan secara simbolis bantuan asupan tambahan gizi terhadap 17 anak yang terkena kasus stunting di Kota Sungai Penuh bertempat di Ruang Aula Kantor Camat Sungai Penuh. Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan bantuan secara simbolis asupan tambahan gizi untuk anak yang terkena kasus stunting yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Dizubir pada Senin kemarin bertempat di Ruang Aula Kantor Camat Sungai Penuh. Bantuan yang diserahkan sebagai tambahan asupan gizi tersebut berupa diantaranya beras 8 kg, susu SGM, telur, dan roti makanan balita. BLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Debbie Zartika, mengatakan di Kota Sungai Penuh terdapat 17 orang anak terkena kasus stunting yang tersebar di 7 kecamatan. Dan kasus ini banyak ditemukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pondok Tinggi. Setelah diberikan asupan gizi selama 3 bulan berturut-turut, nantinya akan dipantau kembali oleh petugas puskesmasa tempat terhadap perkembangan anak tersebut. Jadi ada 17 kasus stunting yang tersebar di Kecamatan Kota Sungai Penuh, yaitu ada 7 kecamatan yang ada, termasuklah Kecamatan Kota Sungai Penuh, yang paling banyak itu adalah Kecamatan Sungai Penuh dengan pembantuan. Bantuan yang kita berikan pada saat ini adalah susu, memang susu stunting, telur, dan biskuit yang nanti ini akan diberikan selama 3 bulan secara berturut-turut. Nah, nanti balita yang telah diberikan bantuan ini akan dibantau oleh puskesmas di layak setempat. Akan memberikan progres bagaimana progres dan perkembangan dari balita stunting. Ia juga menyebutkan bahwa kasus stunting bukanlah suatu penyakit, namun keterlambatan memberikan gizi terhadap anak tersebut. Dengan adanya kasus stunting, pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus memberikan perhatian terhadap anak terkena kasus stunting. Untuk kedepannya, kasus stunting di Kota Sungai Penuh akan dapat ditangani dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Sungai Penuh sangat perhatian terhadap anak-anak kita yang terkena stunting. Mudah-mudahan 2024 nanti bahwa stunting ini sudah tertangani secara keseluruhan.